Selamat siang internet, kembali lagi bersama saya Wilson di The Class City, Last Lifestyle Enthusiast. Kita ada di Surabaya, tempatnya di Indobiotek Surabaya 2017. Terima kasih telah menonton! Nah, di sini kita ada Pak siapa, Pak? Pak Jayadi, alias Acun. Oh, saya Wilson nih, Pak, dari The Class City. Pak, boleh nanya-nanya sedikit waktu ini? Silahkan. Pak Jayadi tadi, Pak ya? Iya. Pak Jayadi, boleh cerita sedikit mengenai bisnis toko kaca ya? Iya. Itu ada toko di Surabaya atau di Indonesia? Ya, kami asalnya di toko kaca Bandung, Jalan Janggalan. Nah, sekarang kita membuka showroom baru dengan branding Glassmart yang beralamatkan di Kapas Kerambung 2224 Surabaya. Jadi dulu namanya toko Bandung? Iya. Lokasi di Surabaya? Itu kayaknya turun-temurun gitu ya? Iya, betul. Sejak kapan sih Pak Jayadi atau Pak Acun ini bergerak di industri kaca? Kita bergerak kaca sudah lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun? Asal dari orang tua, akhirnya kita nerusin bisnis tersebut. Terus kenapa sih alasan Pak Acun untuk stay di bisnis kaca? Karena kaca banyak dibutuhkan ya, dari segala kalangan masyarakat. Apalagi Indonesia saat ini dalam proses pembangunan, setiap pembangunan rumah, banyak memakai produk kaca. Jadi mungkin marketnya masih luas sekali nih Pak? Iya, luas sekali Pak. Itu mungkin yang menyebabkan saya juga tertarik nih di bidang kaca juga nih Pak? Iya. Terus sebelum Bapak bergabung di Glassmark, produk-produk kaca apa sih yang dijual di Toko Bambu? Asalnya kaca yang kami jual cuma kaca sedenis, kaca polos, kaca Ray-Ban, dan pilihannya sangat terbatas. Dengan adanya Glassmark, kita banyak dibantu oleh Himalaya, Badi sebagai importer, sehingga banyak pilihan variatif sekali kaca-kaca tersebut. Terus yang melantar bahwa ini Pak Acun untuk mentransformasi ya berarti ya Toko Kacanya ini menjadi Glassmark, apa sih kenapa pengen bergabung di jaringan Himalaya? Karena banyak sekali pilihan dan banyak sekali umpulan yang diimpor oleh Himalaya. Contoh produk umpulan itu apa itu Pak? Banyak sekali, salah satunya adalah Titanium Mirror. Titanium Mirror. Karena Titanium Mirror banyak membantu masyarakat yang sering problem, karena cermin sering berjamur. Nah Titanium Mirror ini bebas dari jamur. Sehingga mirror wastafel sering bercak-bercak hitam ini akan teratasi solusinya. Jadi mungkin Himalaya menyediakan produk-produk yang inovatif, yang unik seperti itu, sehingga itu melalui terbelakangnya Bapak untuk mentransformasi menjadi Glassmark. Ya, betul. Terus sudah kenal Himalaya Abadi berapa lama? Himalaya Abadi sudah kita kenal sekitar 8 tahun. Tapi sebelum Glassmark, Bapak sudah sempat menjual produk-produk dimana? Ya, betul. Sekarang kita resmi dijadikan distributor untuk menjual produk-produk umpulan kita. Oh, benar. Nah, bedanya menjual produk-produk yang tadi di Tokobandu seperti Cepolo, Cepoli, Dengan menjual produk-produk yang berbeda seperti ini, tantangannya dimana dan manisnya dimana nih? Ya, banyak manisnya. Banyak manisnya. Karena para arsitek bisa lebih mudah mendapatkan pilihan sehingga untuk pembangunan rumah bisa lebih bagus. Oh, ini memberikan variasi lebih banyak. Banyak sih, ya. Tapi memang sih ini banyak. Banyak sekali. Variasi-variasi, ya. Oke, terus untuk terakhir pertanyaan saya, bagaimana cara teman-teman pemirsa untuk berbelanja kaca di Tokobandu Glassmark Surabaya? Ya, pemirsa bisa langsung hubungi kami di Glassmark Surabaya yang beralamatkan di Kapas Kerambung 22-24. Oke. Hubungi siapa, Pak? Ya, bisa menghubungi store manajer kami, yaitu Kendi dan saya sendiri, Jayadi. Terus untuk barisaretnya di Glassmark.co.id? Ya, betul. Garis miring, rapas kerambung. Betul ya? Betul. Oke. Jadi, sampai jumpa, teman-teman. Saya pamitkan dulu ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!